selamat menikmati kaum muslimin rahimakumullah marilah kita sama-sama melanjutan belajar membaca kitab sahih bukhori tentu karangan imam bukhori ya kitab yang kedua yaitu kitabul iman dan bab yang ke sembilan yaitu bab halawatul iman jadi kitabnya adalah kitab iman dengan kata lain akan berbicara tentang hal ikhwal berkaitan dengan iman lalu babnya itu bab ke sembilan tentang manisnya iman nah imam bukhori disini mengumpamakan iman itu sesuatu yang manis nah iman sesuatu yang manis ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang imannya sehat dalam tanda petik imannya benar kalau boleh diibaratkan madu madu itu rasanya manis tetapi madu yang manis ini hanya bisa dirasakan manis oleh orang-orang yang sehat orang yang lidahnya sehat makin sehat seseorang makin bisa merasakan manisnya madu sebaliknya kalau orang sakit khususnya yang sakit lidahnya itu dia tidak bisa merasakan manisnya madu misalnya orang sedang saryawan makan madu bukannya enak bukannya manis marah aduh sakit atau sebaliknya orang yang sakit kehilangan indera perasanya ketika minum madu wah sebayang apapun tidak merasakan manisnya itu karena orangnya sakit begitu pun iman ketika iman kita sehat kita bisa merasakan manisnya iman makin sehat makin manis tapi ketika kita imannya sakit nah bisa terasa pahit menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan iman itu terasa pahit sholat tidak enak puasa tidak enak zakat apalagi karena apa karena iman kita sedang tidak sehat lalu bagaimana caranya supaya iman kita tetap sehat supaya kita bisa merasakan manisnya iman nah maka imam Bukhari disini menyebutkan satu hadis yang ke-16 itu hadis yang berbunyi nah hadis ini oleh iman Bukhari selain dituliskan pada bab ke-9 hadis ke-16 oleh iman Bukhari juga dituliskan pada hadis yang nomor 21 hadis nomor 41 hadis nomor 6 dan hadis nomor 6 9 9 41 dengan kata lain hadis seperti ini oleh iman Bukhari ditulis pada berapa tempat 16 1 2 3 4 5 5 tempat nah kalau pada tempat ini yaitu digunakan untuk menerangkan manisnya iman nah nanti pada tempat lain digunakan untuk menerangkan hal lain nah pada hadis ini Rasulullah s.a.w. menjelaskan kepada kita bahwa ada 3 perkara apabila 3 perkara tersebut dimiliki oleh seseorang maka orang tersebut akan bisa merasakan manisnya iman apa 3 hal tersebut yang pertama itu mencintai Allah dan Rasulullah lebih dicintai mengalahkan selain Allah dan Rasulullah dengan kata lain rasa cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah lebih dibandingkan dengan rasa cinta kita kepada yang lainnya Allah dan Rasulullah paling kita cintai dibandingkan dengan yang lainnya nah kalau kita sudah bisa mencintai Allah dan kalau kita bisa mencintai Rasulullah lebih dari segala-galanya lebih dari yang lainnya insyaAllah kita akan bisa merasakan manisnya iman tentu cinta bukan sekedar cinta tapi cinta dengan konsekuensinya kalau kita cinta kepada Allah maka kita mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti kita mau mengikuti petunjuk-petunjuk dari Rasulullah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah itu yang pertama yang kedua apabila kita mencintai seseorang maka semata-mata kita itu mencintai hanya karena Allah dengan kata lain begini cinta disini ada tiga ada cinta kepada Allah cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada selain Allah dan Rasulullah kita memang hanya boleh cinta kepada Allah sallallahu alaihi wasallam tetapi kalau terpaksa kita harus mencintai sain Allah dan sain Rasulullah maka cinta kita tersebut semata-mata karena Allah dan karena Rasulullah maksudnya apa maksudnya ketika kita mencintai seseorang semata-mata karena Allah memerintahkan kita untuk mencintai orang tersebut misalnya siapa misalnya kita mencintai orang tua kita karena apa karena Allah menyuruh kita mencintai orang tua kita misalnya kita mencintai istri kita kenapa semata-mata karena Allah menyuruh mencintai istri kita plus konsekuensinya juga maksudnya maksudnya ketika kita mencintai orang tua kita, maka cara mencintai bagaimana cara memperlakukan orang tua itu harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah tidak lantas karena kita mencintai orang tua, maka cara mencintai kita terserah kita kita bolehkan orang tua misalnya baju yang membuka orat supaya krisis seksi di luar rumah tidak itu bukan mencintai karena Allah dan Rasulullah, tapi mencintai orang tua kita karena hawa nafsu, begitu pun kepada anak, begitu pun kepada istri begitu pun kepada orang lain, begitu pun semua hal selain Allah dan Rasulullah harus sesuai petunjuk Allah, lalu yang ketiga yang ketiga itu adalah benci kembali kepada kekufuran, seperti kita benci apabila dilemparkan ke dalam api neraka dengan kata lain setelah kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan orang yang beriman dijadikan orang Islam maka kita punya rasa takut punya rasa benci apabila kita itu kembali kepada kekufuran, kembali kepada dunia mereka kafir tetapi kalau kita sudah iman, sudah muslim lalu dalam hati terpusat ingin kafir lagi, misalnya ingin masuk pada agama yang lain nah, maka orang-orang seperti itu susah akan merasakan niamatnya iman dengan kata lain bahwa iman adalah sesuatu yang manis supaya bisa merasakan manisnya iman minimal kita memiliki tiga hal yang pertama mencintai Allah dan Rasulullah lebih dari segalanya yang kedua apabila kita mencintai seseorang selain Allah dan Rasulullah semata-mata mencintainya hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala semata lalu yang ketiga kita tidak suka kita benci kembali kepada kekufuran kembali kepada kekafiran seperti kita benci apabila kita dilemparkan ke dalam api neraka mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati